Akibat roboh dan terendam banjir, hektaran tanaman padi di Kabupaten Bojodegoro, Jawa Timur terpaksa dipanen dini. Kondisi tersebut membuat hasil paden berosot hingga 50%. Beginilah kondisi tanaman padi di Desa Sukarejo, kecabatan kota Bojodegoro. Meski masih berwarna hijau, namun hektaran tanaman terpaksa harus dipanen lebih awal. Hal tersebut dilakukan setelah tanaman padi roboh dan terenap banjir sejak sepekan terakhir. Padahal waktu panen masih kurang dua minggu lagi, jika tidak segera dipanen maka tanaman akan mati membusuk. Panen dini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar meski hasil panen merosot hingga 50% jika dibanding panen dengan kondisi normal. Menurut petani, tanaman padi roboh dan terendam banjir akibat hujan deras disertai angin kencang yang kerap melanda wilayah tersebut dalam sebulan terakhir. Ya, sering yang banjir. Ini banjir ya? Ya. Ini sebenarnya belum waktunya panen Pak ya? Belum. 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 Benar-benar belum panen. Kurang berapa lama Pak panen kira-kira? Ya kurang lebih, ya tidak digunakan. Kalau tidak dipanen sekarang, itu berapa Pak? Bisa keserangan air. Air rusak. Meski tidak mendapatkan untung, namun para petani setidaknya bisa mengembalikan modal untuk memulai cocok tanam berikutnya. Tim Liputan, JTV